Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk campurannya sekitar 500 ml atau setengah liter Untuk campuran pembuatan 1.4 gula merah sama 1.4 gula putih ini Oke langsung saja kita ke proses tahapan pembuatan molasenya ya Ya untuk pertama-tama kita masukkan dulu si airnya 500 ml kita didihkan dulu Nah kita didihkan dulu sampai nanti airnya mendidih Lalu masukkan si gula pasir sama gula merahnya ya Nah sebalik menunggu airnya mendidih kita iris-iris dulu si gula merahnya Supaya cepat larut ya Nanti pas dilarutkan ke dalam airnya Ini sudah saya iris 1.4 gula merah ya Nanti kita masukkan berbarengan dengan si gula putihnya Oke disini sudah terlihat ya si airnya sudah mendidih Langsung kita masukkan si gula pasirnya sama gula merahnya Semuanya ya 1.4-1.4 Ini dia yang sudah dimasukkan semuanya Lalu kita aduk-aduk ya Supaya lebih cepat Nah ini sudah mendidih ya Dan semuanya si larutannya sudah larut si gula merahnya Sudah hancur Kita matikan saja Tunggu si larutan gulanya sampai dingin Dan nanti dimasukkan ke dalam botol Oke langsung kita angkat saja Kita tiriskan ya Ini masih panas Tunggu sampai dingin ya Nanti dipindahkan ke botol Botol sini Oke ini yang sudah didinginkan ya Dipastikan sudah dingin seperti ini Masukkan ke dalam botol Untuk menyimpannya Bila nanti kita perlu Sudah ada di botol ini Nah kita Pulangkan ke sini Ini jadi lebih ya Tadi dari 500 mili Ini lebih dari 500 mili Pakai ini 2 botol lagi Nah Inilah jadinya Mendapatkan sekitar 600 mili ya Molasinya Selamat menikmati 3 liter atau 2 liter lebih Terima kasih ini dia kulit pisang yang sudah diiris kita masukkan semuanya kedalam ember sini masukkan airnya satu liter langsung masukkan ininya kuih irisan kulit pisang yang sudah diiris kecil-kecil masukkan semuanya airnya satu liter ya air biasa masukkan lalu gula pasirnya sekitar satu sendok teh makan gula pasirnya terakhir pakai M4 satu tutup botolnya yang hitam ini ini dia ada M4 nya kalau agak ada M4 bisa juga diganti sama yakul ya ini seru tutup botol masukin aja Oke itulah video dari saya tentang bagaimana cara pembuatan melase sendiri ya apalagi di tempat kalian itu susah untuk mencarinya melase atau jauh dari ke toko pertanian sebaiknya kita buatnya sendiri ya secara sederhana seperti tadi eh sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati